Intro Banyak yang berkata Habiblah fighter yang menghancurkan karir Conor McGregor Namun usai pertandingan tersebut Conor masih bisa berdalih bahwa ia hanya dikalahkan melalui bulat Sehingga jika ditanya siapakah yang benar-benar menghancurkan karir Conor McGregor Jawabannya adalah Dustin The Diamond Poirier Fighter yang berhasil mengalahkan Conor McGregor di dunia yang ia banggakan Yaitu Duel Striking Dan Dustin Poirier adalah fighter yang membuat Conor McGregor Harus menghilang dari panggung MMA selama bertahun-tahun Karena patah kaki Di video ini kita akan membahas perjalanan karir sang berlian Dustin Poirier Fighter pantang menyerah yang dianggap sebagai petinju terbaik di UFC Dustin Glenn Poirier Lahir di tanggal 19 Januari 1989 Di Lafayette, Louisiana, Amerika Serikat Masa kecil Dustin penuh dengan kekerasan Ia bahkan terlibat dalam pertandingan tinju ilegal ketika masih berusia 10 tahun Dan sudah ditato saat usianya bahkan belum menginjak 14 tahun Berbagai masalah inilah yang membuatnya putus sekolah Untungnya, di masa muda yang penuh kekerasan dan tanpa arah Karena masih mencari jati diri itu Dustin bertemu wanita yang sekarang menjadi istrinya Jolie Poirier Jolie yang sama-sama besar di Lafayette Mengerti tentang betapa kerasnya kampung halaman mereka Itu mengapa Jolie mendukung penuh pilihan Dustin Untuk berkarir di dunia combat sport Berbekal tinju dan Brazilian Jiu Jitsu Dustin berhasil mengantongi rekor tak terkalahkan 7-0 Di promotor lokal Luciana Hal ini membuatnya dilirik promotor WEC Yang sekarang menjadi UFC Meski debutnya di WEC tidak berjalan mulus Dustin mampu terus menang 5 kali berturut-turut Kemenangan terakhir-terakhir tersebut memberikannya bonus submission of the night Namun lebih daripada itu Kuncian Dustin ini merupakan satu-satunya kekalahan finish yang diderita Max Holloway Hingga hari ini Kemenangan ini memberikan Dustin main event pertamanya Yaitu dalam UFC on Fuel TV 3 Koren Zombie vs Poirier Tanggal 15 Mei 2012 Namun sayang Dustin Poirier Berhasil dikalahkan Koren Zombie Yang sedang berada di masa primanya Kekalahan ini tidak menghentikan langkah Dustin untuk tetap berjuang Ia terus mengantongi kemenangan Sampai berada di ranking 5 UFC featherweight Hingga tibalah Sang superstar yang siap mengguncang olahraga ini The Notorious Connor McGregor Connor McGregor di tahun 2014 Sebagai kan makhluk mistis Penuh pesona Pandai memancing emosi lawan Dan selalu tampil sempurna dalam pertandingan Connor McGregor menggunakan latar belakang Dustin Poirier Sebagai orang kampung Untuk memancing emosinya Dan trash talk ini berhasil Dustin benar-benar emosi dengan pancingan Connor ini Dan ketika malam itu tiba Dustin Poirier dikalahkan secara mengenaskan Dalam waktu kurang dari 2 menit saja Kekalahan ini membuat Dustin bersama timnya Mengevaluasi tentang apa yang salah Dustin memang sudah pernah merasakan kekalahan sebelumnya Tapi ia tidak pernah dikalahkan secara memalukan seperti ini Selain harus bisa mengabaikan trash talk Kondisi berat tandinya juga ternyata menjadi persoalan utama Divisi featherweight atau berat 65,7 kg Terlalu berbahaya bayi kesehatan dan performa Dustin Akhirnya Ia naik ke kelas lightweight atau berat 70,3 kg Dan di kelas barunya inilah Dustin berhasil mengukir sejarahnya Di kelas baru ini Dustin mengantongi 7 kemenangan yang merubah nasibnya Kini Dustin menjadi seorang jutawan Namun hal ini tidak membuatnya lupa dari mana ia berasal Ia membangun sebuah yayasan yang bernama Good Fight Foundation Dimana melalui yayasan ini Ia melakukan berbagai kegiatan amal Dustin pun selalu melelang perlengkapan pertandingannya Untuk disumbangkan kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung 7 kemenangan beruntungnya itu juga Membawa Dustin pada duel besar melawan prospek lightweight Justin Gage Justin Gage adalah monster penghancur yang baru 1 tahun bergabung bersama Yasi Namun koleksi knockout dari promotor lamanya Hingga knockout brutal pada debutnya melawan Michael Johnson Memberi Dustin melalui TKO Di 30 detik pertama ronde keempat Satu lagi kemenangannya atas Eddie Alvarez Memberikan Dustin kesempatan untuk merasakan title shot pertamanya Namun saat itu Pemegang sabuk juara UFC lightweight Habib Nurmagomedov Sedang mengalami skorsing dari komisi atlet atas kasusnya dalam UFC 229 Akhirnya perbutan sabuk tersebut dirubah menjadi perbutan sabuk juara interim Dustin bertemu dengan wajah lama yang dulu pernah ia habisi Max Holloway Namun Max Holloway yang ia hadapi kali ini Bukanlah Max yang dulu Max yang ia hadapi kali ini adalah Max yang sedang mengantongi 13 kemenangan beruntun Dan seorang juara UFC featherweight Meski demikian Max bukanlah satu-satunya yang berubah Dustin pun ikut berubah Max yang sebelumnya mengemban gelar sebagai petinju terbaik di UFC Di outbox habis-habisan oleh Dustin Poirier Dustin berhasil mengulang sejarah Dan menghentikan ambisi sang raja UFC featherweight ini Dan resmi menjadi juara interim UFC lightweight Sabuk interim adalah sebuah tiket dan tuntutan untuk menantang raja dari suatu divisi Begitu Habib selesai dengan masa skorsingnya Habib langsung menghadapi Dustin Pertandingan mereka digelar dalam UFC 242 Habib vs Poirier 7 September 2019 Mimpi dan perjuangan Dustin selama ini Akan dibuktikan di malam itu Namun malam itu tidak hanya spesial bagi Dustin saja Namun juga bagi Habib Ini adalah kali pertamanya Almarhum ayahnya bisa menyaksikan Habib bertanding di UFC secara langsung Yang mana menjadi faktor pemberat bagi Dustin Yang ia hadapi di malam itu Bukanlah monster tak terkalahkan semata Namun seorang monster tak terkalahkan yang ingin membanggakan ayahnya Pertandingan berlangsung kompetitif Dustin mampu menaratkan pukulan-pukulan telak Dan Habib mampu menguras Dustin dengan gulatnya Setelah 3 ronde tersiksa dengan gulat Habib Dustin Poirier merasa sudah waktunya Ia menggunakan Brazilian Jiu-Jitsu-nya Dan begitu ronde keempat dimulai Ketika Habib menembak ke takedownnya Dengan cepat Dustin menangkap Habib dengan geletin Momen ini bisa dibilang momen paling berbahaya di sepanjang karir Habib Selama hampir 1 menit Habib terkunci di dalam geletin ini Namun kaki Dustin tidak sempat mengunci badan Habib Yang membuat Habib bisa mengatur posisi untuk mencari nafas Dan akhirnya Habib berhasil lepas Dustin tidak hanya kehilangan momen emas itu Namun juga lengan kanannya Geletin yang ia lakukan sangat menguras energi Dustin yang kelelahan tidak bisa lagi melindungi dirinya Dan akhirnya Habib menghabisi Dustin dengan rirene kecok Habib tahu tentang yayasan dan kegiatan-kegiatan amal yang selama ini Dustin lakukan Untuk itu di akhir pertandingan Habib menawarkan tukar kaos dengan Dustin Untuk kemudian melelang kaos tersebut Dan semua hasil lelangnya akan disumbangkan ke yayasan amal milik Dustin Kaos Habib yang dilelang Dustin terjual senilai 854 juta rupiah Sedangkan kaos Dustin yang dijual Habib terjual senilai 1,4 miliar rupiah Melihat gestur filantropis dari kedua fighter ini Dana White pun tergerak untuk ikut membantu yayasan amal Dustin Dana White ikut menyumbang 1,4 miliar rupiah Semua uang tersebut yayasan Dustin gunakan untuk menyediakan air bersih di Uganda Di masa pandemi COVID-19 juga Yayasan Dustin ikut berpartisipasi dengan menyediakan seribu makanan Untuk tim medis di kota Lafayette Tahun 2021, pandemi sedang naik-naiknya Dan Habib telah menanggalkan sabuknya Industri kombat sport sedang lesu karena perizinan semakin dipersulit Tapi tiba-tiba saja, Connor McGregor mengajak Dustin Poirier untuk menggelar duel amal Mengendus bau uang, Dana White mengambil alih ide Connor McGregor ini Dana White yang kebetulan sudah bekerja sama dengan investor Abu Dhabi Untuk membangun Fight Island, menggelar duel Connor McGregor vs Dustin Poirier di pulau ini Duel mereka digelar dalam UFC 257, Poirier vs McGregor 2 Tanggal 23 Januari 2021 Dengan latar belakang amal, Connor McGregor pun datang ke pertandingan ini dengan citra yang sangat berbeda Connor yang selama ini kita kenal dengan trestok dan kesombongannya Kini hadir dengan penuh sopan santun dan senyuman Namun ketika pintu oktagon terkunci, semua hal tadi tidak lagi relevan Kini Tinjulah yang berbicara Setelah lama tidak bertanding, Connor seperti lupa dengan jati dirinya Connor yang biasanya tampil lincah dengan kuda-kuda Kini tampil kaku dengan kuda-kuda Tinju Tim untuk melancarkan lekik-lekik brutal Dan ketika pondasi Connor hilang, Tinju berlian Dustin bisa dengan bebas meluncur Connor McGregor untuk pertama kali dalam karirnya dibuat kalah TKO Usai pertandingan ini, semua masih tampak baik-baik saja Sampai akhirnya, Dustin menyinggung bahwa hingga saat ini Connor tidak juga mengirim uang amal yang ia janjikan Duel verbal terus terjadi di Twitter Hingga akhirnya, UFC menggelar terilogi untuk menyelesaikan perselisihan mereka Pertandingan itu digelar dalam UFC 264, Courier vs McGregor 3, 10 Juli 2021 Sejak press conference, Connor tampil seperti Connor yang kita kenal dulu Penuh arogansi dan trash talk Tapi kali ini trash talknya tidak cerdas seperti dulu Ia tidak lagi bertrash talk untuk memancing emosi lawan Trash talknya kali ini lebih pada trash talk anak sekolahan Yang membawa-bawa keluarga dan tanpa arah Dan tentu saja, Dustin sudah tidak mempan dengan trash talk konyol ini Di pertandingan, Connor McGregor mencoba kembali pada dirinya 7 tahun yang lalu Ia kembali pada kuda-kuda karate-nya Dan memainkan kembali tendangan-tendangannya Namun Dustin berhasil men-take down-nya ke bawah Usai percobaan giletin Connor yang gagal Di bawah, Dustin menghujani Connor dengan ground and pound Yang membuat bunga kol telinganya pecah Dan ketika berhasil berdiri, insiden gila terjadi Kaki Connor patah ketika ia melangkah mundur Dan berakhirlah rivalitas Dustin Poirier dan karir Connor McGregor Meski Dustin lah yang pertama kali dipecundangi Connor 7 tahun yang lalu Kini dunia berbalik Connor merintih kesakitan Dan Dustin melangkah ke perebutan sabuk juara Di saat Dustin sedang sibuk dengan triloginya Hasil diduduki Charles Oliveira Pertandingan mereka digelar dalam UFC 269 Oliveira vs Poirier Tanggal 11 Desember 2021 Dustin datang penuh percaya diri Dengan julukan Raja Tanpa Mahkota dari para fans Namun kepercayaan diri ini Masih kalah dengan tekad sang underdog Charles Oliveira Meski di ronde pertama Dustin berulang kali menjatuhkan Oliveira Di ronde kedua Oliveira berhasil mengontrol penuh Dustin di bawah Di ronde ketiga Oliveira mampu dengan mudah mencuri punggung Dustin Dan di malam itu Dustin harus merasakan kembali kepahitan yang dulu pernah ia rasakan Tinggal satu langkah lagi meraih sabuk juara UFC lightweight Namun lagi-lagi gagal oleh sebuah kuncian yang sama Dustin Poirier dipaksa menyerah melalui rear naked choke Oliveira Usai kekalahan ini Dustin sempat mengatakan Ia sudah kehilangan semangat untuk bertanding Namun setelah satu tahun beristirahat Dan menghabiskan waktu bersama keluarga Api kompetisi Dustin kembali menyala Dustin kembali dengan bertanding melawan Michael Chandler Dalam UFC 281 tanggal 22 November 2022 Meski dijuluki tinju berlian Di malam itu Dustin menampilkan kemampuan submisinya Sebagai seorang sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu Kemenangan ini membawanya pada perebutan sabuk BMF Yang akan diperbutkan akhir pekan ini Lawan yang akan ia hadapi adalah wajah lama Justin The Highlight Keiji Duel mereka bisa berada semua saksikan di hari minggu Tanggal 30 Juli 2023 Pukul 7 waktu Indonesia Barat Hanya di Mola Siapa menurut berada semua yang akan menang dalam rematch tersebut? Eits, jawabnya jangan disini Tapi kirimkan prediksi kalian di MolaFightClub.com Dan Raih kesempatan mendapatkan Playstation 5 Bagi akun dengan Mola Poin tertinggi Caranya, cukup masuk ke MolaFightClub.com Dan bikin akunnya menggunakan email yang sama Dengan akun MolaTV Brother sekalian Kemudian tinggal prediksi hasil pertandingan besok Siapa yang menang, dengan cara apa, dan di ronde keberapa Ingat ya, yang bisa bikin akun dan mengumpulkan poin Hanya yang sudah berlangganan Mola Tapi buat brother yang belum berlangganan, jangan khawatir Radio Tempur masih punya kode promo buat brother semua Cukup masukkan kode MolaRT40 sebelum pembayaran Untuk dapatkan potongan berlangganan Demikian video kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih